3401. Yang lain tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Lei Yun Er, tetapi mereka mendengar Long Chen dengan jelas, dan itu membuat mereka gila. Lei Yun Er sebenarnya bersedia membuat perjanjian kontrak dengan Long Chen. Mungkinkah angsa saat ini sangat menyukai kodok? Apakah selera mereka tumbuh begitu berat? Meskipun mereka belum mendengar apa yang dikatakan Lei Yun Er, dari nada suara Long Chen, dia pasti mengancamnya. Dibandingkan dengan ancaman mereka, ancaman dari Lei Yun Er jelas berada pada level yang sama sekali berbeda. Tapi Long Chen masih berani menolaknya. Ekspresi Lei Yun Er tenggelam. Dia tampak marah dan tanda kilat muncul di rambut peraknya juga. Setelah itu, aura kekerasan naik. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Dia juga ingin tahu apakah dia berani bertarung di tempat ini. Apakah peringatan Ying Bo Kong benar? Apakah tidak ada yang berani menantang kekuatan Secret Pill Hall? Putri, tolong tenangkan amarahmu. Berikan wajah ke Aula Pill Suci saya. Jangan mempersulit kami. Suara tua terdengar saat ini, menutupi seluruh kota. Meski suaranya sopan, itu juga mengandung martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas, semua yang ada di sini berada di bawah pengawasan Secret Pill Hall. Mereka memberinya peringatan. Meskipun Ras Lightning Falcon sangat kuat, ini adalah wilayah Balai Pill Suci. Mereka harus mengikuti aturan mereka, atau Aula Pill Suci akan kehilangan muka. Namun, Aula Pill Suci juga cukup sopan dengan peringatan ini. Jika mereka juga tidak takut pada mereka, mereka tidak akan menggunakan kata-kata sopan seperti itu. Apa yang kamu tersenyum? Lei Yun Er berteriak pada Long Chen dengan marah ketika dia melihat senyum muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa dia mengejeknya. Tidak apa, aku hanya merasa kamu sangat cantik saat sedang marah, kata Long Chen. Sebenarnya, dia tidak tersenyum tetapi hanya melengkungkan bibirnya. Itu karena suara orang tua itu sangat tidak menyenangkan. Itu adalah walking, dan suaranya mengandung aura Dewa Dao. Aura itu jelas berasal dari Dewa Brahma, artinya ini adalah salah satu bawahannya. Sayangnya, ekspresi tidak senang Long Chen sebenarnya dianggap sebagai senyum aneh oleh Lei Yun Er. Dia jelas belum sepenuhnya memahami ekspresi wajah umat manusia. Putri Ras Lightning Falcon yang mulia sebenarnya meminta manusia rendahan untuk membentuk kontrak roh yang setara. Wajah Ras Binatang Iblis telah hilang olehmu. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Itu tidak keras, tapi berat, seperti guntur yang deras. Semua orang kemudian melihat ke arah itu dan melihat dua sosok raksasa berjalan mendekat. Ekspresi Ying Bo Kong berubah. Salah satunya adalah pengemudi kereta perang Kaisar Gajah. Dia sangat besar dengan blutki yang kuat yang seluas lautan. Ying Bo Kong langsung mengenalinya. Lebih jauh lagi, saat ini, dia dengan patuh berjalan di belakang pria yang bahkan lebih besar dengan armor emas. Jika aura pengemudinya seperti lautan luas, maka pria berbaju zirah emas itu adalah seluruh kosmos. Blutki-nya seberat langit berbintang, membuat orang-orang di sekitarnya sulit bernapas. Dengan kedatangannya, itu benar-benar seperti seekor harimau ganas yang turun di antara kawanan domba. Tekanan membuat orang lain tidak berani bergerak. Pangeran ke-8 Ras Gajah Surgawi Mamot, penguasa kereta perang Kaisar Gajah dan pemimpin masa depan Ras Gajah Surgawi Mamot. Dia benar-benar datang juga. Kaisar Mamot memiliki delapan putra. Tujuh adalah eksistensi terkenal, tetapi Pangeran ke-8 sangat misterius. Bahkan namanya tidak terungkap, tetapi dia dianugerahi kereta perang Kaisar Gajah. Kekuatannya mungkin tak terbayangkan. Saya mendengar bahwa Ras Mamot Divine Elephant telah melakukan pembicaraan dengan Ras Lightning Falcon belakangan ini. Mungkinkah? Mengamati Pangeran ke-8 ini serta putri dari Ras Lightning Falcon, dan kemudian melirik Longchen, orang-orang sepertinya menyadari sesuatu. Ras manusia yang lebih rendah. Hei, gajah bodoh besar ini mengutukmu. Lei Yun'er tiba-tiba tertawa, dan di depan tatapan tercengang semua orang, dia benar-benar memeluk lengan Longchen dan bersembunyi di belakangnya. Longchen kaget dan cepat mengerti. Lei Yun'er ini menggunakan dia sebagai tameng. Dia juga telah mendengar diskusi yang terjadi di latar belakang. Pangeran ke-8 dari Ras Mamot Divine Elephant ini kemungkinan besar memiliki konflik dengan Lei Yun'er. Longchen benar-benar ingin membuang Lei Yun'er. Dia tidak ingin digunakan oleh orang lain. Tapi itu seolah-olah dia takut pada Pangeran ke-8 ini. Dia telah menolak Lei Yun'er. Jika dia mengusirnya, maka itu akan benar-benar seolah-olah dia adalah seorang pengecut. Selanjutnya, dia juga melihat ekspresi Pangeran ke-8 berubah ketika Lei Yun'er melingkari lengannya. Tatapan yang terakhir menjadi setajam pisau, dan niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Tindakan Lei Yun'er ini jelas membuatnya marah. Longchen dengan acuh tak acuh berkata, Aku tidak punya permusuhan dengan kalian. Saya hanya datang ke sini untuk dengan tenang maju ke Divine Lord. Apapun keluhan pribadi yang Anda miliki, Anda dapat menyelesaikannya di antara Anda sendiri. Jangan libatkan aku. Longchen tidak mendorong Lei Yun'er menjauh darinya, tetapi dia mengungkapkan posisinya dengan jelas. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, jadi jangan memprovokasi dia. Manusia rendahan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Jika kamu menginginkan hidupmu, kenyahlah, kata Pangeran ke-8 dengan muram. Sekarang Longchen marah. Itu benar-benar kasus memberi muka tetapi tidak menerima muka. Apakah dia tidak tahu pria seperti apa bos Longsan itu? Oleh karena itu, Longchen tidak lagi peduli digunakan oleh Lei Yun'er. Dia secara alami mengulurkan tangannya di bahu Lei Yun'er dan melirik Pangeran ke-8. Sepertinya kamu tidak mengerti kata-kata bos Longsan. Karena Anda menolak untuk memberi saya wajah, saya akan menemani Anda. Adik perempuan, ayo pergi. Saudara San akan mentraktirmu makanan. Begitu saja, Longchen pergi dengan lengan melingkari sosok lembut Lei Yun'er. Awalnya, dia ingin memegang pinggangnya, tapi dia tidak cukup tinggi untuk itu. Jika dia ingin memegang pinggangnya, dia harus membungku, dan tindakannya akan tampak sangat canggung. Jadi dia hanya melingkarkan lengannya di bahunya. Lei Yun'er tidak menolak tindakan intim ini. Nyatanya, dia mondar-mandir bersamanya, menatap kembali ke Pangeran ke-8 dengan senyum mengejek. Dia kemudian pergi dengan Longchen begitu saja. Mencari kematian, Pangeran ke-8 Ras Mamot Divine Elephant sangat marah. Pria besar di belakangnya hendak menghentikan mereka berdua, tetapi dia dihentikan oleh Pangeran ke-8. Jika mereka secara paksa menghentikan Longchen, itu sama saja dengan menyerang mereka. Bahkan Ras Gajah Surgawi Mamot mereka harus menghadap ke Aula Pil Suci. Bagus, aku akan membuatmu menyesali tindakanmu. Dengan sedikit kekuatan itu, kamu adalah sampah di depanku, kata Pangeran ke-8 dengan muram. Apakah kamu makan omong kosongmu sendiri akhir-akhir ini? Kenapa nafasmu bau sekali? Jika Anda ingin bertarung, kita akan bertemu lagi di alam dewa imortal lore, kata Longchen. Begitu saja, Longchen dengan angkuh pergi bersama putri Ras Lightning Falcon. Yingbo Kong menggigil saat dia mengikuti di belakang mereka. Katakan pada orang-orang kita untuk menutup semua pintu keluar. Aku tidak akan mengizinkan dia pergi, perintah Pangeran ke-8. Ya, manusia besar itu segera menjawab dengan tegas dan menghilang di antara kerumunan. 3402. Mereka duduk di sebuah restoran di pusat kota. Dari sini, mereka bisa melihat sebagian besar pemandangan indah prefektur awan menguntungkan. Di meja dekat jendela, Longchen dan Lei Yun Er duduk saling berhadapan. Yingbo Kong diam-diam berdiri di samping. Restoran ini adalah salah satu yang paling terkenal di prefektur awan menguntungkan karena pemandangannya, dan makanannya juga terkenal karena rasanya. Itu adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh ras bangsawan dari binatang iblis. Lei Yun Er langsung memesan seluruh lantai atas restoran. Sekarang, dia mengobrol dengan Longchen, tersenyum padanya. Makanan tiba di atas meja hanya dalam waktu singkat. Semuanya adalah makanan lezat dari bahan-bahan terbaik. Mereka cocok dengan selera dan status ras bangsawan. Mengapa kita tidak minum sesuai kesepakatan kita bersama, kata Lei Yun Er, mengangkat jangkirnya. Apakah kita memiliki kesepakatan bersama? Kenapa saya tidak tahu tentang itu? Baru saat itulah Longchen berhenti melihat pemandangan yang indah dan berbalik ke arah Lei Yun Er. Bukankah kita sudah mencapai kesepakatan? Anda menyinggung pangeran kedelapan dari ras gajah surgawi mamot. Orang itu terkenal karena sifatnya yang mendominasi. Anda harus mengikutinya atau binasa. Dia juga memiliki banyak kekuatan lain yang mendukungnya, dan semua bawahan itu ahli dalam hak mereka sendiri. Sekarang setelah Anda menyinggung perasaannya, kemungkinan besar Anda akan mati, kata Lei Yun Er dengan senyum tipis seolah kemenangan ada di genggamannya. Bukankah itu semua berkat kamu, kata Longchen? Dia mengangkat cangkirnya dan memandang anggur yang enak dengan acuh-ta'acuh. Ini tentu saja semua berkat saya. Ikuti saya dan Anda akan segera mulai berterima kasih kepada saya atas berkah ini. Dengan status, posisi, dan bakat saya, saya memiliki semua yang Anda inginkan dari seorang pasangan. Apalagi aku seorang wanita. Jika kita memiliki anak bersama, kemungkinan besar mereka akan dapat memulihkan garis keturunan leluhur, kata Lei Yun Er dengan bangga. Longchen sedang mencicipi anggur ketika dia mendengar ini. Akibatnya, anggur menyembur keluar dari hidungnya, dan dia terbatuk hebat. Dia kemudian menatapnya dengan tak percaya. Penampilannya seperti seorang gadis yang belum sepenuhnya dewasa. Bukankah itu menjadi rekan pertempuran? Mengapa Anda berbicara tentang anak-anak, tanya Longchen tanpa berkata-kata. Bukankah ini terlalu langsung? Mengapa kamu begitu terkejut? Orang dengan garis keturunan yang kuat berakhir bersama justru untuk menghasilkan keturunan yang lebih kuat, bukan? Lei Yun Er menatapnya dengan aneh. Longchen tidak pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berkata, Apakah ras binatang iblismu tetap bersama hanya untuk menghasilkan keturunan? Tentu saja, Lei Yun Er mengangguk dengan percaya diri. Longchen terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak punya kata-kata. Tapi memikirkannya, mungkin itulah perbedaan antara ras binatang iblis dan ras manusia. Hanya karena mereka berwujud manusia, bukan berarti mereka menjadi manusia. Mereka memiliki cara berpikir mereka sendiri. Melihat ekspresi terkejutnya, Lei Yun Er tiba-tiba mengerti. Oh, aku lupa bahwa kamu bukan bagian dari Integral Heaven Starfield. Anda tidak mengerti ras binatang iblis kami. Kami tidak benar-benar memiliki emosi romantis dari ras manusia Anda. Selama pihak lain cukup kuat dan terlihat menyenangkan, kita bisa langsung mulai membuat keturunan masa depan. Ini jauh lebih santai daripada kalian manusia. Saya mungkin memiliki anak ini dengan Anda dan memiliki anak berikutnya dengan orang lain. Anda tidak perlu merasa terbebani sama sekali. Jika Anda tidak menyukai saya, Anda juga dapat menemukan orang lain untuk anak Anda berikutnya. Tetapi ras manusia Anda memang memiliki sedikit kerugian. Sebagian besar anak akhirnya mengikuti garis keturunan ibu, sehingga anak-anak akhirnya lebih dekat dengan ibu. Tetapi jika Anda menampilkan pertunjukan yang cukup bagus dan cukup kuat, saya dapat mempertimbangkan untuk hanya memiliki anak dengan Anda. Longchen hanya bisa menatapnya. Lei Yun'er tampak seperti seorang gadis yang tidak berpengalaman, tetapi dia berbicara tentang memiliki anak tanpa rasa malu sedikitpun. Ini benar-benar menggulingkan pemahaman Longchen tentang dunia. Bagaimana dengan pangeran kedelapan dari ras mamut Divine Elephant? Bukankah garis keturunannya sangat kuat? Mengapa tidak memiliki anak bersamanya? Tanya Longchen. Lei Yun'er menggelengkan kepalanya. Aku benci orang itu. Saya tidak akan membiarkan siapapun menjadi lebih mendominasi daripada saya. Para idiot tua dalam rasku berharap aku punya anak bersamanya. Mereka bahkan mengatakan bahwa anak pertama akan menjadi ras Lightning Falcon, dan hanya anak kedua yang akan menjadi ras mamut Divine Elephant. Tapi aku tidak menyukainya. Aku sebenarnya membencinya. Saya akan pergi setelah maju ke Divine Lord untuk menemukan orang lain untuk memiliki anak. Tapi aku menabrakmu. Anda memiliki kekuatan petir dan darah esensi naga sejati. Yang terpenting, Anda mendapat restu dari ras Butterfly Spirit dan aura Bangau Pelangi. Jika saya memiliki anak dengan Anda, mereka pasti akan diberkati oleh langit dan bumi. Jika Anda ikut dengan saya, semua orang dalam ras saya pasti akan mendukungnya sepenuhnya. Ras Lightning Falcon akan menjadi pendukung terkuatmu. Lei Yun'er menatap Longchen, matanya bersinar. Penampilan itu membuat Longchen menelan ludah. Adapun Ying Bokong, dia menatap Longchen dengan kaget. Dia tidak tahu semua ini tentang Longchen. Sekarang, dia mengerti mengapa Lei Yun'er akan menguncinya dan menolak untuk melepaskannya. Ditatap oleh Lei Yun'er, Longchen bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa menjadi seperti ini oleh seorang wanita cantik. Dia bahkan merinding. Tentu saja, Ras Lightning Falcon saya tidak akan membatasi kebebasan Anda. Selama Anda dapat memiliki anak dengan saya, Ras Lightning Falcon saya akan memberi Anda apapun yang Anda inginkan. Lanjut Lei Yun'er, mencoba membujuknya. Adik perempuan, jangan bahas masalah ini. Ini adalah perbedaan antara ras. Tanpa cinta sebagai landasan, jika itu murni untuk menghasilkan keturunan di masa depan, saya tidak dapat menerima hal seperti itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Kita dapat memiliki anak terlebih dahulu dan kemudian mempertimbangkan untuk memelihara perasaan kita bersama. Bukankah umat manusia Anda mengatakan, tinggal bersama melahirkan emosi, tanya Lei Yun'er. Keakraban melahirkan kesukaan, koreksi Longchen tanpa berkata-kata. Rasa dari perkataan ini benar-benar berubah ketika dia mengatakannya dengan caranya sendiri. Itu hampir sama. Perasaan bisa ditumbuhkan secara perlahan. Anda telah melihat ketulusan saya. Selain itu, Anda telah menyinggung Pangeran Kedelapan Ras Mammoth Divine Elephant. Tanpa perlindungan saya, Anda pasti akan dibunuh olehnya. Jika Anda bersama saya dan kami bergabung, kami dapat langsung memasuki inti Medan Bintang. Kami kemudian akan didukung oleh seluruh keberuntungan karma dari Integral Heaven Starfield. Itu akan menjadi tanda yang diberkati. Memasuki alam Divine Lord dalam keadaan ini akan membuat Anda semakin dekat dengan Tao Surgawi. Dengan dukungan dari seluruh Medan Bintang, begitu Anda menjadi Divine Lord, Anda bahkan akan dapat menantang World King, Bisik Lei Yun'er. Dukungan keberuntungan karma. Longchen akhirnya terpikat. Di tangga Surgawi Asah, Luo Zichuan mengatakan bahwa hanya sebagian dari Tao Surgawi yang mendukungnya, dan mayoritas mengincarnya, mengakibatkan dia hanya mampu menyerap sejumlah kecil energi Tao Surgawi yang menyedihkan. Bahkan mungkin tidak sepersepuluh dari apa yang bisa diserap orang biasa. Namun, jika dia bisa mendapatkan pengakuan dari seluruh Medan Bintang, mungkin itu bisa berubah. Dia memang berpikir bahwa cacat terbesarnya adalah penindasan dari Tao Surgawi. Selanjutnya, inti dari Medan Bintang membuatnya berpikir. Alasan dia tidak dapat mengetahui bentuk kedua dari Split the Heaven adalah karena dukungan yang dapat ditawarkan oleh Tao Surgawi kepadanya masih jauh dari cukup. Tapi sekarang, dia melihat harapan baru. Setelah memikirkannya, saat Longchen hendak berbicara, mereka mendengar langkah kaki. Lei Yun'er kemudian melihat ke arah tangga dan ekspresinya sedikit berubah. Bahkan sebelum pemilik langkah kaki itu tiba, tekanan mengerikan telah menimpa mereka seperti tsunami. 3403. World King setengah langkah. Longchen menyipitkan matanya sedikit setelah merasakan basis kultivasi mereka. Dia telah bertemu World King dan Immortal King tingkat surga. Jadi, aura ini yang melampaui Immortal King tingkat surga tetapi belum mencapai tingkat World King sangat mudah dikenali olehnya. Jangan bicara, saya akan menangani mereka, kata Lei Yun'er. Tatapannya mengandung jejak kemarahan. Langkah kaki berhenti, Longchen kemudian melihat dua tetua yang tingginya lebih dari lima kaki. Meski bertubuh pendek, aura destruktif yang datang dari tubuh mereka sangat mencengangkan. Sama seperti Lei Yun'er, mereka memiliki kilatan petir yang berkedip-kedip di mata mereka. Tapi rune itu setajam pisau. Ah, Yingbo Kong tiba-tiba berteriak dan mencengkeram matanya. Darah segar mengucur dari sela-sela jarinya. Baru saja, karena dia melihat mereka berdua, matanya hampir meledak. Rasa sakit yang tajam mengalir melalui jiwanya. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Longchen mengerutkan kening. Para tetua ini jelas berasal dari ras yang sama dengan Lei Yun'er, tetapi mereka segera melepaskan aura pendekan begitu mereka masuk. Itu sudah keterlaluan. Sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lihat. Longchen melemparkan pil obat ke Yingbo Kong. Yang terakhir dengan tergesa-gesa mengkonsumsinya, dan jiwanya yang bergejolak langsung menjadi tenang. Cedera pada matanya juga perlahan sembuh. Namun, dia tidak berani membuka matanya lagi, apalagi melihat kedua tetua itu. Dia tidak sebodoh itu. Ketika dewa dan yang abadi bertempur, manusia menderita malapetaka. Jika dia tidak bisa melarikan diri, pilihan paling bijak adalah menjadi orang buta, juga bisu dan tuli. Manusia yang lebih rendah, apakah kamu menantang ras lightning falcon kami yang perkasa? Tanya salah satu tetua. Kroni petir beredar di matanya, seolah-olah dia mampu melihat hati Longchen. Dia tahu bahwa Longchen sengaja mengutuk mereka. Ketika mereka melihat Longchen, mereka menggunakan kekuatan mental mereka. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Dengan sedikit energi mental Anda, Anda bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan buang waktuku, cibir Longchen. Siapa yang peduli jika mereka adalah World King setengah langkah. Energi mental pada awalnya adalah titik kuat umat manusia, dan energi mental Longchen begitu kuat sehingga dia bahkan tidak takut dengan tekanan World King yang sebenarnya, apalagi mereka berdua. Bagi mereka untuk mencoba menggunakan energi mental mereka untuk menekan Longchen seperti semut yang mencoba mengguncang pohon yang menjulang tinggi. Itu menggelikan. Lei Yun Err awalnya marah, tetapi ketika dia melihat Longchen benar-benar mengabaikan tekanan mental mereka, dia menjadi segar kembali. Dia mencibir. Sepertinya kalian berdua tidak bisa mewakili Ras Lightning Falcon, bukan? Menurut Anda apa yang Anda lakukan dengan dibeli oleh Pangeran Kedelapan Ras Mammoth Divine Elephant? Kau akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Kapan Ras Lightning Falcon yang mulia menjadi anjing milik orang lain? Putri, kamu mungkin seorang putri, tapi kami adalah tetua ras. Tidakkah Anda pikir Anda terlalu jauh dengan kata-kata ini, kata salah satu tetua dengan muram? Keduanya adalah anggota senior Ras Lightning Falcon, dengan pengaruh yang cukup besar pada saat itu. Masalah antara Lei Yun Err dan Pangeran Kedelapan berasal dari pekerjaan mereka. Pangeran Kedelapan adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali setiap puluhan ribu tahun dalam Ras Gajah Surgawi Mamoth. Dalam hal garis keturunan dan bakat, dia hampir sempurna. Bahkan ada tanda-tanda dia membangkitkan garis keturunan leluhurnya. Jika Pangeran Kedelapan dan Lei Yun Err memiliki anak, pasti akan ada kemungkinan yang lebih tinggi dari anak-anak tersebut untuk memulihkan garis keturunan leluhur. Ketika garis keturunan dicampur, akan ada bentrokan antara keduanya. Kedua belah pihak akan mencoba untuk menekan yang lain, menyebabkan mereka mengeluarkan potensi yang sangat besar. Ketika dua jenius tertinggi memiliki anak, mudah untuk menghasilkan garis keturunan yang kuat. Terlebih lagi, melalui banyak negosiasi, ras Mammoth Divine Elephant telah membuat konsesi besar. Anak pertama mereka, tidak peduli garis keturunannya, akan menjadi bagian dari ras Lightning Falcon. Adapun anak-anak masa depan, jika mereka condong ke arah garis keturunan ras Mammoth Divine Elephant, itu akan menjadi ras gajah. Tetapi jika anak-anak condong ke arah ras Lightning Falcon, itu akan mengarah ke ras Falcon. Ini adalah kesempatan yang bagus. Ras Mammoth Divine Elephant jelas memiliki kepercayaan pada garis keturunan mereka untuk membuat konsesi seperti itu. Hanya karena inilah mereka bersedia melakukan persatuan ini. Butuh negosiasi panjang bagi mereka berdua untuk mendapatkan begitu banyak kondisi yang memuntungkan. Tapi Lei Yun Erh langsung menolak Pangeran Kedelapan saat datang ke sini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah? Harus diketahui bahwa ras binatang iblis berbeda dari ras manusia. Memiliki keturunan dan mewariskan garis keturunan mereka adalah misi nomor satu mereka. Emosi. Mereka tidak berharga. Bahkan ketika menyangkut ras manusia, mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat akan menikah satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan terbaik untuk memiliki anak dengan garis keturunan terbaik. Itu jarang murni tentang emosi. Ras binatang iblis berbicara tentang hal ini seperti sedang makan makanan atau air minum. Itu juga bisa dilihat dari bagaimana Lei Yun Erh berbicara terus terang kepada Long Chen tentang memiliki anak. Dalam pandangannya, itu adalah topik biasa, tidak ada yang perlu dipermalukan. Dia bersedia memiliki anak dengan siapapun yang menurutnya menyenangkan. Dia sangat menyukai darah esensi naga sejati dan kekuatan petir Long Chen. Apalagi bakatnya luar biasa, memberinya visi yang jauh lebih tajam. Dia juga bisa merasakan berkah dari ras roh kupu-kupu dan burung bangau pelangi. Bangau pelangi adalah binatang keberuntungan dari langit dan bumi, pertanda keberuntungan. Adapun dirinya sendiri, dia berasal dari ras burung dewa. Jika dia didukung oleh berkah itu, manfaatnya tidak terbayangkan. Itu sebabnya dia begitu terkunci pada Long Chen. Yang lain tidak memiliki penglihatan yang tajam, jadi mereka tidak dapat melihat petunjuk tentang Long Chen. Namun, dia juga tidak ingin menyebarkan berita tentang masalah ini, karena takut ahli lain datang untuk memperebutkan Long Chen. Dia tahu bahwa penampilan luarnya tidak sesuai dengan standar kecantikan umat manusia. Jadi, dia takut wanita lain akan membawa Long Chen pergi. Itulah mengapa dia sangat tidak senang karena kedua tetua ini datang sekarang. Terlalu jauh. Bisakah seseorang pergi sejauh yang Anda lakukan? Apakah Anda tidak menempatkan putri ini di mata Anda? Menuntut Lei Yun Er, dalam hal status, kamu adalah senior yang mengintimidasi juniormu. Dalam hal garis keturunan, Anda mencoba menyinggung seseorang yang jauh di atas Anda. Saya, Lei Yun Er, akan menangani masalah saya sendiri. Apapun yang terjadi, saya akan memikul tanggung jawab untuk itu. Tidak ada urusan Anda di sini, jadi Anda bisa nyahlah. Saya telah memesan tempat ini. Jika Anda tidak ingin saya memanggil orang untuk mengusir Anda, nyahlah. Jika tidak, Anda akan menjadi orang yang kehilangan semua wajah Anda pada akhirnya. Ekspresi para tetua merosot, mereka ingin menasihatinya, tetapi mereka tidak berdaya dalam hal emosinya. Mereka tidak banyak bicara sebelum semuanya berakhir seperti ini. Mereka kemudian memandang Long Chen, seolah menyalahkannya. Jika ini bukan prefektur awan menguntungkan, mereka mungkin tidak peduli menyinggung Lei Yun Er dan akan langsung membunuhnya. Mereka ingin mencoba dan menasihatinya lagi, tetapi melihat dia membuka mulutnya seolah-olah dia akan berteriak untuk pemilik restoran. Mereka mengatupkan gigi dan pergi. Begitu mereka pergi, Ying Bo Kong menghela nafas lega. Tekanan mereka membuatnya sulit bernapas. Long Chen, aku benar-benar tulus. Memiliki anak dengan saya tidak akan membuat hidup Anda sulit. Mengapa tidak mempertimbangkannya? Begitu mereka berdua pergi, Lei Yun Er meraih tangan Long Chen dan menundukkan kepalanya, seolah ingin terlihat seperti gadis yang menawan. Tapi dia tidak pandai dalam hal itu. Ekspresinya agak kaku. Kulit kepala Long Chen mati rasa. Dia membicarakannya seperti binatang yang bersanggamah. Dia pasti tidak bisa menerimanya. Tepat ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa menolaknya dengan bijaksana, tablet di pinggangnya mulai berkedip. Ying Bo Kong buru-buru memberinya jalan keluar. Tuan, Anda harus mengevaluasi kekuatan Anda. 3404. Pakar dari bidang bintang lain harus mengikuti tes untuk mengevaluasi kekuatan mereka. Aula Pil Suci memiliki alat pengukur sendiri untuk menguji bakat, garis keturunan, potensi seseorang, dan lain-lain. Berdasarkan ini, Aula Pil Suci akan memutuskan berapa banyak yang harus dibayar para ahli ini untuk memasuki alam dewa-dewa abadi. Semakin kuat orang tersebut, semakin besar harganya. Jika orang luar itu tidak mengikuti ujian, mereka tidak akan diizinkan memasuki alam dewa-dewa abadi. Tablet yang diterima Longchen ketika dia memasuki kota hanya memberinya akses masuk ke kota, bukan alam dewa-dewa abadi. Jika dia ingin masuk ke sana, dia harus membawa tablet itu ke area pengujian. Pengujian telah dimulai, jadi Lei Yun Er segera membayar tagihan dan membawa Longchen ke area pengujian. Banyak ahli asing datang ke sini. Jika mereka tidak mengantre dengan cepat, itu akan memakan waktu lama. Mereka masih pagi, jadi jika mereka bergegas ke sana, mereka mungkin bisa menyelesaikannya dengan cepat. Tetapi ketika mereka tiba, mereka tercengang. Pengujian baru saja dimulai, tetapi sudah ada barisan orang yang sangat besar. Ying Bo Kong tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya dan dengan marah berteriak. Kamu bahkan bukan orang luar. Apa yang kamu lakukan mengantri di sini? Orang ini milik kekuatan yang menentang gerbang bintang jatuh. Keduanya bahkan sempat berinteraksi, jadi Ying Bo Kong langsung mengenalinya. Orang itu melirik Ying Bo Kong dengan jijik. Apakah itu urusanmu? Aku berbaris untuk orang lain. Omong-omong, saya mendengar bahwa Anda telah menjadi hewan peliharaan pertempuran untuk umat manusia. Hei, selamat. Saya yakin ras Anda dihormati dengan tindakan Anda, haha. Ying Bo Kong ingin mencabik-cabik orang ini. Tapi dia kemudian mencibir. Seekor katak di dasar sumur. Apakah Anda tahu siapa tuanku? Mudah-mudahan, Anda tidak berlutut dan memohon agar saya menerima Anda juga. Memohon kepadamu. Hahaha. Orang itu baru saja akan membalas dengan beberapa baris ketika dia melihat Longchen, serta Lei Yun Er. Ketika dia melihat Lei Yun Er, ekspresinya langsung berubah dan dia menelan kata-katanya. Siapa yang membuatmu datang ke sini? Menuntut Lei Yun Er. Orang itu langsung berlutut di tanah, kesombongan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Putri, aku, kami diperintahkan oleh Pangeran Kedelapan untuk berbaris. Jangan salahkan kami. Longchen mencibir. Pangeran Kedelapan dari ras gajah surgawi mamut ini benar-benar bukan orang yang baik. Mengetahui bahwa Longchen harus datang ke sini, dia sebenarnya melakukan tindakan seperti itu hanya untuk membuatnya kesal. Itu agak tidak tahu malu dan benar-benar penuh kebencian. Enyahlah, mengamuk Lei Yun Er. Orang itu segera bersujud. Putri, kami tidak bisa menyinggungmu, tapi kami juga tidak bisa menyinggung ras gajah dewa mamut. Tolong beri si kecil ini kesempatan untuk hidup. Orang-orang ini telah diperintahkan oleh Pangeran Kedelapan untuk berbaris di sini, hanya untuk membuat Longchen kesal. Jika mereka pergi begitu saja, itu akan menyinggung ras gajah surgawi mamut. Selain itu, Pangeran Kedelapan pasti tahu bahwa Lei Yun Er akan menggunakan status ras Lightning Falcon untuk mengancam mereka, jadi dia pasti menggunakan metodenya sendiri untuk menakut-nakuti orang-orang ini agar mereka tidak mundur. Sekarang, mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Lei Yun Er menjadi pucat karena marah. Kamu takut dengan ras mamut Divine Elephant tapi bukan ras Lightning Falcon saya. Baik-baik saja maka, kalian semua telah diingat olehku. Begitu kita memasuki alam dewa-dewa abadi, jika salah satu dari kalian dapat pergi hidup-hidup, itu akan dianggap sebagai kekalahanku. Kemarahan Lei Yun Er melonjak. Ini bukan lagi masalah Longchen tetapi persaingan antara ras Mamut Divine Elephant dan ras Lightning Falcon. Jika dia mengakui masalah ini, itu akan seperti menyerah pada ras gajah surgawi mamut. Yang terpenting, seperti ini, seolah-olah orang takut dengan ras Mamut Divine Elephant, tetapi tidak takut dengan ras Lightning Falcon. Itu adalah permainan yang sering dilakukan dalam ras manusia juga. Jika satu sisi baik dan sisi lain buruk, orang lebih suka menyinggung sisi baik, karena setidaknya sisi baik tidak akan membunuh mereka sebagai pembalasan. Orang jahatlah yang membuat mereka takut. Orang-orang ini berpegang teguh pada ras gajah surgawi mamut bukan karena mereka merasa bahwa ras ini lebih kuat daripada ras Lightning Falcon, tetapi karena mereka merasa bahwa ras Lightning Falcon relatif lebih ramah dan tidak akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Lei Yun Er tidak begitu berpengalaman, tapi dia melihat ini dengan jelas, jadi dia menolak untuk menyerah. Jika Pangeran Kedelapan akan sekejam itu, maka dia akan menjadi lebih kejam lagi. Selama ini, Longchen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia sudah sering melihat hal seperti itu. Pangeran Kedelapan mengira dirinya pintar. Namun, semakin dia melakukan ini, semakin kecil kemungkinan adanya persatuan antara dia dan Lei Yun Er. Dia bahkan mungkin mendorong seluruh ras Lightning Falcon, mengubah mereka menjadi musuh. Saat Rune Kilat melintas di mata Lei Yun Er, para ahli itu langsung menjadi ketakutan. Lei Yun Er hendak menandai mereka sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dengan mereka di alam abadi. Putri, selamatkan kami. Kami akan pergi sekarang juga. Melihat Lei Yun Er yang menakutkan, orang-orang akhirnya berbondong-bondong meninggalkan antrean. Mereka berbaris dan bertahan. Pangeran Kedelapan Ras Mammoth Divine Elephant tidak mungkin menyalahkan mereka karena pergi sekarang karena Lei Yun Er marah. Namun, meski orang-orang ini pergi, masih ada antrean panjang. Orang-orang itu adalah pakar sebenarnya dari luar bidang bintang ini. Pangeran Kedelapan telah memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita agar para ahli asing itu langsung berbaris. Bawahannya bahkan memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak mulai berbaris sekarang, itu akan terlambat. Para ahli tersebut tidak menyadari bahwa mereka akan diberitahu saat uji daya dimulai. Dengan demikian, mereka akhirnya tertipu untuk mengantre di sini tanpa menjelajahi kota sama sekali. Mereka mempelajari kebenaran setelah mengantre, tetapi melihat begitu banyak orang mengantre, mereka memilih untuk tetap tinggal. Si bodoh itu, bahkan orang idiot yang tak tahu malu berani ingin punya anak denganku. Apa kepalanya penuh kotoran? Lei Yun Er mengutuk dengan marah saat melihat antrean panjang. Dia telah ditentang oleh Pangeran Kedelapan. Itu menjengkelkan seolah-olah dia baru saja makan lalat. Jangan marah, kata Long Chen. Jika kamu memiliki anak denganku, aku tidak akan marah, kata Lei Yun Er langsung. Long Chen tanpa berkata-kata memutar matanya. Jika ini di antara umat manusia, seorang gadis mengatakan hal seperti itu di depan semua orang pasti akan dikutuk sampai mati. Perbedaannya sangat besar. Tuan, putri, kamu harus istirahat. Aku akan tetap mengantre untukmu. Saat giliranmu hampir tiba, aku akan memberitahumu, usul Ying Bokong. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Hal yang sedikit dia takuti adalah berduaan dengan Lei Yun Er. Wanita ini sepenuhnya fokus untuk memiliki anak bersamanya, jadi dia merasa sulit untuk menghadapinya. Pada saat ini, gerbang batu di area pengujian bergetar dan teriakan kaget tiba-tiba terdengar. Long Chen menoleh untuk melihat seorang pria berpenampilan jelek berdiri dengan bangga di depan gerbang. Ini cahaya surgawi hijau. 3.405. Cahaya surgawi hijau menutupi semua warna lainnya. Itu berarti kekuatan garis keturunannya adalah aspek terkuatnya. Selain itu, berdasarkan kecerahannya, sangat murni. Dia memiliki potensi yang sangat besar. Dia tidak buruk, kata Lei Yun Er yang terkejut. Melihat Long Chen tidak mengerti, Lei Yun Er memberinya penjelasan tentang gerbang pengujian Aula Pil Suci. Itu memiliki tujuh warna, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Mereka mewakili daging, otot, tulang, darah, ki, jiwa, dan esensi. Esensi mengacu pada energi mental seseorang, atau lebih tepatnya, kehendak mereka. Saat gerbang pengujian diaktifkan, energi formasi akan memasuki tubuh seseorang dan memberi mereka evaluasi. Setiap warna akan menyala, tetapi jika satu aspek lebih kuat dari yang lain, cahaya yang sesuai akan menenggelamkan yang lain, membuatnya tampak seperti hanya satu cahaya yang bersinar. Dia cukup tampan. Lihat saja, beberapa orang akan mengundangnya, kata Lei Yun Er. Tampan. Long Chen hanya bisa memaksakan senyum canggung. Orang ini memiliki mata segitiga dan hidung brandy. Selain itu, sebagian besar giginya yang kuning terlihat mencuat dari mulutnya, dan dagunya yang panjang hampir menutupi mulutnya. Dia lebih mirip monyet daripada apapun bagi Long Chen. Ini adalah seseorang yang tampan. Apakah ini standar kecantikan ras binatang iblis? Hei, bolehkah aku bertanya apa yang terlihat tampan tentangku di matamu? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Hem, tidak mudah untuk mengatakannya, kata Lei Yun Er, melirik Long Chen sedikit canggung. Baiklah, kalau begitu tidak perlu mengatakan apa-apa, kata Long Chen tanpa berkata-kata. Tanggapan bijaksana Lei Yun Er mengatakan kepadanya bahwa di matanya, Long Chen tidak terlihat berbeda dari pria itu di matanya. Hei, aku hanya menggodamu. Kamu juga cukup bagus untuk dilihat, kata Lei Yun Er sambil tertawa ketika dia melihat ekspresinya. Saat Lei Yun Er mengatakan ini, beberapa orang datang untuk menyambut pria ini. Banyak dari mereka adalah wanita cantik dari ras binatang iblis yang mengenakan pakaian terbuka. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengannya. Orang ini cukup bangga, dan dia bertanya kepada mereka tentang latar belakang mereka dan seberapa kuat keluarga mereka. Apakah dia datang untuk menikahi seseorang? Tanya Long Chen. Lei Yun Er menatap orang itu. Lihat ekspresinya. Bisa dibilang dia datang dengan persiapan. Ijinkan saya memberitahu Anda, banyak orang yang tidak melakukannya dengan baik di luar tempat ini tetapi memiliki beberapa bakat memilih untuk datang ke sini untuk bersanggama dengan ras binatang iblis kami. Yah, dia hanya ingin menikah dengan barisan kita. Kalian manusia tidak terlalu peduli dengan kekuatan daging, tapi kami binatang iblis sangat mementingkan hal itu. Dalam hal jiwa dan energi mental, kami sangat jauh dari ras manusia Anda. Jika kami memiliki anak dengan Anda, anak-anak kami akan memiliki atribut yang menutupi kekurangan tersebut. Anak-anak kita juga akan lebih pintar dan dapat merasakan Tao Surgawi dengan lebih mudah. Tapi ada juga poin buruknya. Manusia memiliki tubuh yang lemah. Jika kita akan memilih untuk menikah dengan manusia, mereka harus memiliki kekuatan garis keturunan yang cukup kuat. Jadi, sementara anak-anak kita mungkin masih kehilangan satu tingkat dalam hal ini, pertumbuhan jiwa dan energi mental akan menggantikannya, memberi mereka ruang yang lebih besar untuk tumbuh. Adapun orang ini, dia mungkin melakukan tes serupa sebelum berlari ke sini. Tujuan utamanya mungkin bukan Divine Lord Immortal Realm tapi untuk menikah dengan beberapa keluarga. Jadi itu masalahnya. Dunia benar-benar besar dan penuh dengan keajaiban. Orang ini juga beruntung telah menemukan tempat ini. Dengan penampilannya yang seperti itu, menambah kekuatan tempur yang tidak luar biasa, akan sulit baginya untuk menemukan pasangan. Tapi di sini, dia dikelilingi oleh wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Logika macam apa yang bisa Anda gunakan untuk membantahnya? Berapa angka di atas itu? 375. Mungkinkah, kekuatan tempurnya bisa dihitung dengan angka? Long Chen tiba-tiba memperhatikan sederet angka di gerbang pengujian. Jika itu benar, itu benar-benar menakjubkan. Tidak. Berapa banyak kristal Immortal King yang harus dia bayar berdasarkan bakat dan kekuatannya untuk memasuki alam dewa-dewa abadi. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat biasa. Kebanyakan orang luar harus membayar 100 kristal Immortal King, tetapi karena garis keturunannya agak murni, harganya dinaikkan, jelas Lei Yun Er. Sialan, sebanyak itu, Long Chen terkejut, sedikit kekuatan orang ini sudah sangat berharga. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia akhirnya mulai khawatir. Lihat pakaiannya, dia pasti sangat miskin, jadi dia mungkin perlu menikahi seseorang terlebih dahulu sebelum mampu membayar harganya. Untuk menggunakan kata-kata ras manusia Anda, itu bisa dianggap sebagai mahar, kata Lei Yun Er. Long Chen hampir batuk darah. Itu pada dasarnya menjual dirinya sendiri. Melihat orang itu tawar-menawar dengan sekelompok orang, Long Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Yang lain terus mengikuti ujian. Seperti prediksi Lei Yun Er, beberapa manusia yang lebih kuat datang. Harga mereka melebihi 500 kristal Immortal King, tetapi mereka yang tidak memiliki garis keturunan atau tubuh fisik yang kuat diabaikan oleh binatang iblis. Namun, orang-orang itu tidak keberatan. Mereka membayar harganya, mengaktifkan pelat status mereka, lalu pergi. Tidak semua orang datang untuk menikahkan diri mereka sendiri. Harga 500 kristal Immortal King benar-benar mencengangkan. Tetapi semua ahli ini bersedia membayar harga tersebut. Semakin banyak orang yang mengikuti ujian, Long Chen melihat bahwa mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat menarik perhatian binatang iblis. Mereka selalu menarik banyak keindahan. Long Chen memperhatikan hal lain. Hanya sedikit wanita yang datang dari luar bidang bintang. Ketika dia bertanya, dia mengetahui bahwa ras binatang iblis hanya menikah dengan manusia laki-laki. Karena seorang wanita manusia bersetubuh dengan pria binatang iblis, sangat jarang anak-anak mewarisi garis keturunan binatang iblis. Jadi, semua binatang iblis merekrut menantu, bukan menantu perempuan. Beberapa ras bahkan dengan keras melarang hubungan antara wanita manusia dan pria ras mereka. Yang lebih ketat akan langsung mengeksekusi orang-orang itu. Seiring waktu berlalu, Long Chen semakin dekat ke depan. Ketika hanya ada 10 orang di depannya, Ying Bo Kong dan Lei Yun Er menjadi sedikit bersemangat. Ying Bo Kong sangat senang mengetahui seberapa kuat Long Chen. Dia merasa Long Chen seperti lautan luas. Seberapa kuatuan barunya ini? Adapun Lei Yun Er, dia tahu bahwa Long Chen menyembunyikan banyak rahasia. Hal-hal yang dia lihat tidak mewakili semuanya. Tapi di bawah batu ujian, Long Chen tidak bisa menyembunyikannya. Dia akan menunjukkan kepada hantu-hantu tua itu betapa tajam penglihatannya. Dengan cepat giliran Long Chen, ada sekelompok orang di sekitarnya sekarang, dan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam kerumunan. Jelas, karena Lei Yun Er, banyak orang mulai memperhatikan Long Chen. Mereka semua ingin tahu seberapa kuat orang yang disukainya sehingga dia begitu keras kepala. Hei hei, jangan khawatir, ras lightning falcon saya punya uang. Pergi, memenangkan beberapa wajah bagi saya. Itu akan menjadi tamparan di wajah orang-orang tua itu. Lei Yun Er terkikik giliran Long Chen, dan dia melangkah maju sendiri. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan menuju gerbang batu besar itu. 3406. Gerbang batu setinggi 300 meter dan ditutupi Rune. Beberapa Rune mulai tembus cahaya, tetapi begitu mereka bersinar, mereka mengungkapkan warna yang berbeda. Ini adalah gerbang pengujian khusus untuk mengevaluasi para ahli empat puncak. Ranah empat puncak melibatkan peningkatan empat kekuatan di dalam tubuh kepuncak, dan keempat puncak ini menentukan jalur kultifasi mereka di masa depan. Selain itu, ada juga prioritas di antara keempat puncak tersebut. Namun, tes ini hanya mengevaluasi daging, tendon, tulang, darah, ki, jiwa, dan esensi. Adapun logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, terang, gelap, dan elemen lainnya, mereka tidak diuji. Itu karena tujuh kekuatan daging, tendon, tulang, darah, ki, jiwa, dan esensi adalah kekuatan paling dasar. Mereka adalah fondasinya, dan atribut unsur itu dibangun di atas fondasi ini. Tes sekret pilhol hanya mengukur potensi seseorang, bukan kekuatan penghancurnya, jadi tidak perlu mengetahui elemennya. Long Chen berdiri di depan gerbang pengujian. Setelah itu, seorang ahli memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Dia harus merentangkan tangannya dan membelakangi gerbang. Ketika kekuatannya memasuki tubuhnya, dia seharusnya tidak melawan. Jika tidak, itu akan langsung membuat ujian menjadi kacau, dan bahkan mungkin membuat tubuhnya langsung meledak. Jika dia tidak ingin mati, dia seharusnya tidak main-main. Long Chen memiliki pandangan yang tak terhitung jumlahnya padanya. Di antara mereka adalah World King setengah langkah. Long Chen kemudian melihat dua tetua ras Lightning Falcon. Mereka mencibir padanya, jelas tidak memiliki pendapat yang baik tentang dia. Namun, ada tetua lain bersama mereka kali ini. Salah satunya memiliki aura sedalam kosmos yang luas. Hati Long Chen bergetar. Ini adalah World King sejati. World King ini menatapnya. Dia kemudian menyipitkan matanya dan bertanya kepada orang di sampingnya. Apakah ini orang yang dipilih Yun Er? Ya, Sang Putri menyukainya. Kami berdua mencoba menasihatinya, tetapi dia mengutuk kami. Pemimpin, watak Sang Putri perlu sedikit ditahan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada cara untuk menanganinya, kata salah satu tetua yang diusir Lei Yun Er. World King ini adalah pemimpin ras Lightning Falcon. Ketika dia mendengar jawaban itu, dia menggelengkan kepalanya. Anak kecil ini jelas tidak buruk. Yun Er tidak terlalu kasar. Mungkin Anda salah paham dengannya. Pemimpin, dengan melindungi Sang Putri sebanyak ini, kamu mendorong kesombongannya. Dia akan melakukan kesalahan besar cepat atau lambat, kata yang lebih tua. Oh, ekspresi pemimpin ras tenggelam. Kesalahan besar apa yang akan dia hancurkan? Ras Mammoth Divine Elephant bukanlah sesuatu yang baik. Bahkan jika kita akan kawin dengan mereka, semuanya harus dipertimbangkan panjang lebar. Sampai kamu begitu cemas, berapa banyak manfaat yang kamu peroleh dari ras Mammoth Divine Elephant? Pemimpin ras, tenangkan amarahmu. Kami hanya memikirkan ras Lightning Falcon, menyatakan keduanya buru-buru. Huff, jangan kira orang lain tidak tahu tentang gerakan kecilmu itu. Jangan biarkan aku menangkap bukti apapun, atau bahkan setengah ahli World King seperti kalian berdua akan dihukum berat. Menjauh dari saya, Anda membuat orang lain menertawakan kami, kata pemimpin ras Lightning Falcon dengan dingin. Keduanya dengan sedih pergi, tidak lagi berani mengatakan apapun. Tapi percakapan ini dilakukan dengan kemampuan surgawi bawaan mereka, sehingga orang lain tidak dapat mendengarnya. Saat itu, tes dimulai. Perhatian semua orang beralih ke Long Chen, dan dia merentangkan tangannya. Setelah itu, cahaya surgawi menutupi dirinya. Long Chen jelas merasakan jejak energi perlahan memasuki tubuhnya. Energi ini tidak bermusuhan karena itu hanya tes sederhana. Saat cahaya menutupi dirinya, puluhan ribu rune menyala di gerbang batu. Cahaya pelangi kemudian memenuhi langit. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Lei Yun Er tercengang. Selain itu, bukan hanya Lei Yun Er. Setiap orang di sini tercengang. Di ranah empat puncak, bukankah hanya empat rune yang bisa menyala? Orang-orang menatap tak percaya. Apakah ada masalah dengan gerbang pengujian? Orang mau tidak mau beralih ke ahli yang bertanggung jawab atas gerbang. Para ahli dari Aula Pil Suci ini bahkan lebih terkejut daripada yang lain. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Gerbang pengujian beroperasi secara normal. Para ahli itu dengan cermat memeriksa gerbang pengujian. Mereka telah memeriksanya dengan hati-hati, tetapi ketujuh rune itu masih bersinar bersama. Mungkinkah dia mengolah ketujuh aspek itu bersama-sama? Bagaimana mungkin? Dalam kesusahan, hanya mungkin untuk menangkap empat rune dao surgawi. Kesengsaraan akan hilang sesudahnya. Di mana dia mendapatkan tiga rune lainnya. Ini tidak mungkin karena itu adalah pengetahuan umum di dunia kultifasi. Semua ras itu sama, tanpa terkecuali. Lalu bagaimana kamu menjelaskan situasi ini? Tenang. Tepat saat semua orang tercengang dan berdiskusi, para ahli dari Aulapil Suci selesai berbicara dan salah satu dari mereka mengumumkan. Semuanya, jangan menebak secara acak. Kami akan meningkatkan kekuatan gerbang pengujian. Yang mana dari tujuh kekuatan yang lebih kuat dan lebih lemah akan muncul secara alami. Saat itu, cahaya yang menyelimuti Longchen bergetar, dan dia merasakan tubuhnya menegang. Rasanya seperti tentakel tipis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam dagingnya. Karena masih belum ada niat jahat, Longchen tidak melawan. Dia membiarkan mereka menggeledah tubuhnya. Gerbang pengujian terus berguncang. Tujuh rune masih bergetar dan bersinar. Mereka tumbuh lebih cerah dan lebih cerah sampai mereka menyilaukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Intensitas cahaya telah mencapai tingkat ke-6. Apakah dia benar-benar mengolah ketujuh kekuatan sekaligus? Apakah dia monster? Semua orang terkejut, bahkan World King. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Harus diketahui bahwa gerbang pengujian memiliki sembilan tingkat pencahayaan. Sebagai perbandingan, manusia yang mendapat sambutan hangat dari binatang iblis karena garis keturunannya yang kuat mengaktifkan warna hijau hanya mencapai tingkat penerangan ke-5. Sekarang, Long Chen telah mencapai tingkat ke-6 dari semua rune dan lampu pelangi yang menyilaukan bersinar. Semua orang tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Apakah seseorang benar-benar mampu melanggar hukum kultivasi? Terus tingkatkan kekuatannya, kata pakar Aula Pil Suci itu, juga merasa kaget. Dia menolak untuk percaya bahwa seseorang benar-benar dapat mengolah ketujuh kekuatan melanggar hukum kultivasi. Akibatnya, gemuruh terdengar dari dalam tubuh Long Chen dan auranya mengamuk. Tekanan meningkat pada tubuhnya, memprovokasi kekuatan dalam dirinya. Pada saat ini, cahaya surgawi meledak dari gerbang pengujian dan cahaya pelangi menyinari bintang-bintang. Mustahil. Keheningan yang mematikan terdengar. Pakar Aula Pil Suci dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka semua berada di tingkat ke-9. Mata Lei Yun Er membelalak heran. Dia kemudian menutup mulutnya, merasa kaget tapi juga senang. 3.407. Cahaya menyilaukan menyinari dunia. Sepertinya tujuh matahari bersinar tepat di depan mereka, dan mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Tujuh warna bersinar bersama. Orang-orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Aku tidak percaya. Pasti ada yang salah dengan gerbang pengujian, teriak seorang ahli. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai hal seperti itu? Ini sepenuhnya bertentangan dengan hukum kultivasi. Ranah empat puncak melibatkan pengabayan semua kekuatan lain di dalam tubuh dan berfokus pada empat yang terkuat untuk memutuskan jalan masa depan mereka. Aturan ini tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Jadi, satu-satunya hal yang dapat mereka percayai adalah bahwa gerbang pengujian telah rusak. Perhatian semua orang terfokus pada para tetua di Aula Pil Suci. Namun, para tetua itu juga terkejut. Mereka tahu bahwa tidak ada yang salah dengan gerbang pengujian. Cahaya menghilang. Setelah itu, salah satu tetua Aula Pil Suci mengumumkan. Semuanya, kami juga belum pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin saudara junior ini mengolah teknik kultivasi khusus, atau mungkin dia memiliki harta yang mengganggu gerbang pengujian. Ini semua hanya tebakan. Aula Pil Suci kami tidak berani mengatakan apapun tentang apakah seseorang di dunia ini dapat mengembangkan tujuh jenis kekuatan atau tidak. Kami hanya dapat mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Saya akan melaporkan kepada atasan bahwa bos batuk ini, bahwa saudara junior ini memiliki hasil yang aneh. Junior, kami akan memberi tahu Anda nanti tentang biaya apa yang harus Anda bayar untuk memasuki alam dewa-dewa abadi. Penatua itu langsung membaca dari plat status Long Chen dan hampir memanggilnya bos Long San. Untungnya, dia berhasil menutupinya. Dia kemudian melemparkan plat status kembali ke Long Chen dengan tatapan tajam. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Long Chen sengaja melakukan ini. Orang apa yang berani menyebut diri mereka seperti itu? Kalau begitu orang-orang di keluarganya sendiri akan memanggilnya apa? Meskipun tetua ini tidak mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan gerbang pengujian, dia juga tidak percaya fakta bahwa Long Chen dapat mengolah tujuh jenis kekuatan sekaligus. Jadi, dia hanya mengeluarkan dua kemungkinan lain untuk menutupi masalah ini. Namun, hal ini masih menyebabkan gelombang besar. Semua orang menatap Long Chen. Mereka mulai merasa bahwa dia mungkin orang yang misterius dan menakutkan. Long Chen lalu berjalan turun. Lei Yun Er adalah orang pertama yang menerimanya, dan dia meraih tangannya. Aku tahu bahwa kamu menyembunyikan dirimu dalam-dalam. Tapi aku tidak berharap kamu menjadi seluar biasa ini. Jika orang lain menolak untuk mempercayainya, maka Lei Yun Er benar-benar mempercayainya. Dia tidak peduli dengan akal sehat. Dia mempercayai mata dan persepsinya sendiri. Saat itu, orang berikutnya memulai tes, dan berjalan senormal mungkin. Semua orang sekali lagi melirik Long Chen dengan aneh. Jelas tidak ada masalah dengan gerbang pengujian. Maka tebakan dari sesepuh sekret pilhol itu mungkin benar-benar tepat sasaran. Entah teknik kultifasinya istimewa, atau dia memiliki harta tak tertandingi yang mengganggu gerbang pengujian. Itu, atau, dia benar-benar mengembangkan ketujuh jenis kekuatan itu. Tebakan manapun yang benar, Long Chen masih akan dianggap sebagai keberadaan yang misterius dan kuat. Sekarang, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya tergerak. Jangan pernah memikirkannya. Dia telah setuju untuk memiliki anak saya. Jika Anda menginginkannya juga, lebih baik Anda mendiskusikannya dengan Ras Lightning Falcon saya terlebih dahulu. Kami mungkin mempertimbangkan untuk menyewakan Anda waktu juga, teriak Lei Yun Er, menghalangi binatang iblis lainnya untuk menyerang Long Chen. Long Chen hampir batuk darah. Bagaimana dia akhirnya diperlakukan sebagai kuda pejantan? Disewakan? Apa-apaan? Namun, dia tidak membantah kata-katanya karena daripada terjerat dengan semua binatang iblis itu, berurusan dengannya sendirian lebih mudah. Binatang iblis itu tersentak ke belakang. Nama Ras Lightning Falcon cukup efektif, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari Ras Lightning Falcon. Jadi, beberapa wanita yang luar biasa cantik dan kuat datang untuk memberikan kartu nama ke Long Chen. Lei Yun Er tidak menghentikan mereka karena dia benar-benar tidak percaya diri. Bagaimana jika Long Chen tidak senang dia memblokir mereka? Akan merepotkan jika dia membelakangi dia. Long Chen tersenyum ringan dan dengan sopan menerima kartu-kartu itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya lucu. Dia tidak menjalani hidup ini dengan sia-sia dan benar-benar berhasil mengalami situasi yang lucu. Kartu-kartu itu memiliki nama, asal-usul, dan tingkat kekuatan keluarga dan ras mereka, serta masa depan gemilang seperti apa yang akan dia miliki jika dia bergabung dengan keluarga mereka. Di depan mata haus mereka, Long Chen dengan sopan berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya. Itu bisa dianggap memberi mereka wajah. Saat Long Chen dan Lei Yun Er bersiap untuk pergi, mereka diblokir oleh sekelompok ahli. Ketika Lei Yun Er hendak melampiaskan amarahnya pada mereka, dia melihat pemimpin itu dan buru-buru membungkuk. Yun Er menyapa pemimpin ras. Dalam hal senioritas, penatua ini adalah kakek dari pihak ibu Lei Yun Er. Ibu Lei Yun Er adalah putrinya, dan ayahnya adalah seorang ahli manusia. Dapat dikatakan bahwa Lei Yun Er adalah contoh yang sangat baik dari pemulihaan sukses antara ras manusia dan ras binatang iblis. Tubuh fisik dan kekuatan garis keturunannya masih kuat, tetapi dia juga mendapatkan kekuatan spiritual dan energi mental ayahnya yang kuat, yang membangkitkan mata petir garis keturunannya. Ini adalah kemampuan surgawi garis keturunan yang telah hilang dari ras Lightning Falcon selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu terbangun dari darah campuran Lei Yun Er. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Lei Yun Er mewarisi 90% dari bakat garis keturunan ibunya, serta 10% dari bakat ayahnya. Tapi 10% inilah yang dia butuhkan. Dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan semua kekuatan orang tuanya. Meskipun garis keturunan langsung ras Lightning Falcon memiliki ribuan dan ribuan anggota, mereka yang berstatus putri seperti Lei Yun Er hanya berjumlah beberapa lusin. Adapun pangeran, mereka memiliki lebih dari 100. Tapi Lei Yun Er adalah orang yang paling disukai oleh pemimpin ras, dan yang paling dia manjakan. Posisi putri sebenarnya lebih tinggi dari pangeran dalam ras Lightning Falcon, dan Lei Yun Er berdiri di puncak semua putri. Jadi, bahkan walking setengah langkah itu tidak ditempatkan di matanya. Anak kecil, kamu sangat kuat. Jika Anda datang ke ras Lightning Falcon saya, itu akan menjadi berkah ras Lightning Falcon saya, kata pemimpin ras. Dia menepuk pundak Long Chen, mengangguk dengan pujian. Kontrol senior atas energi pasti telah mencapai puncaknya. Ini sangat mengagumkan. Long Chen tersenyum sedikit. Penatua ini tampak seolah-olah dia hanya dengan santai menepuk bahu Long Chen, padahal sebenarnya, energi yang sangat kecil memasuki tubuhnya untuk menyelidikinya. Orang lain mungkin tidak akan bisa merasakannya. Pemimpin ras tertawa. Tidak buruk. Anak muda, Anda tahu bagaimana berbicara. Aku menyukaimu. Yun Er, jangan abaikan dia dan suruh orang lain mengejek ras Lightning Falcon saya karena tidak sopan santun. Melihat dia memuji Long Chen seperti ini, Lei Yun Er sangat senang. Dia segera mengangguk dan menyeret Long Chen pergi. Melihat mereka pergi, dua World King setengah langkah buru-buru berkata. Pemimpin, bukankah sikap ini sepenuhnya memotong jalan lain? Apa yang Anda tahu? Manusia kecil ini memiliki tubuh fisik yang mengerikan. Kidarahnya kuat seperti naga. Mungkin tubuhnya sama sekali tidak kalah dengan bocah dari ras Mamot Divine Elephant itu. Ingat, jika dia ditarik ke ras Lightning Falcon kita, semua anaknya akan menjadi milik kita. Kami juga memiliki lusinan putri lain dan puluhan ribu wanita dalam garis keturunan langsung pada usia yang sesuai. Jika kita mendapatkan orang ini dan terus-menerus menabur benih, bukankah itu puluhan ribu kali lebih baik daripada menikah dengan ras gajah Dewa Mamot, kata pemimpin ras dengan kesal. Dia pergi bersama mereka setelah itu. Jika Longchen mendengar percakapan ini, dia mungkin akan memuntahkan darah. Mereka yang menonton juga berangsur-angsur berpencar. Tidak ada yang memperhatikan pangeran kedelapan ras Mamot Divine Elephant yang menatap tajam dari sudut yang jauh. Niat membunuh dingin berkecamuk di matanya. Hajinan ini, kamu berani merusak urusanku. Tunggu saja sampai aku mencabik-cabikmu. 3408. Kamu benar-benar hebat. Anda memenangkan wajah saya kali ini. Kedua hantu tua itu pasti telah menerima suap dari ras gajah Dewa Mamot. Jadi, sekarang pemimpin ras ada di pihak kita, saya ingin melihat bagaimana mereka akan menjelaskan diri mereka kepada ras Mamot Divine Elephant, hahaha. Lei Yun Er mengepalkan tangannya dengan penuh semangat saat dia berjalan dengan Longchen. Pertama, izinkan saya mengatakan bahwa kita bisa berteman, tetapi saya tidak dapat menerima memiliki anak dengan Anda. Biarkan saya sepenuhnya jelas. Saya tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara kami, kata Longchen dengan tegas. Mendengar ini, Lei Yun Er langsung kecewa. Bahkan matanya memerah. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kita sudah begitu akrab satu sama lain, kan? Apa masalah besar dengan memiliki anak? Jika Anda tidak memiliki anak dengan saya, bukankah saya akan ditertawakan oleh orang lain? Apa masalah besar dengan memiliki anak? Longchen hampir mati tersedak. Tampaknya dalam ras binatang iblis, memiliki anak sama santainya dengan bermain game. Lei Yun Er seperti anak yang dirugikan, membuat Longchen terdiam. Bukannya dia pernah setuju untuk memiliki anak bersamanya sejak awal. Hei, jangan menangis, kata Longchen buru-buru saat melihat air mata. Kamu tidak menyukaiku. Apa karena aku tidak cantik? Saya tahu bahwa saya tidak memenuhi standar estetika ras manusia, tapi saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Ras Lightning Falcon tidak akan mengecewakan Anda. Mengapa Anda tidak setuju? Lei Yun Er tampak benar-benar sedih karena air mata terus mengalir di wajahnya. Longchen merasa kepalanya meledak. Seperti yang diharapkan, tidak berasal dari ras yang sama menyebabkan beberapa kesulitan berkomunikasi. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Saya memiliki setan hati, jadi saya tidak dapat memiliki anak, kata Longchen tanpa daya. Betulkah? Lei Yun Er mendongak, merasa kaget. Dia berhenti menangis. Iblis hati bisa terbentuk di ras manapun, tapi kebanyakan manusia. Itu lebih jarang di antara binatang iblis. Manusia adalah ras yang paling kontradiktif. Di antara binatang iblis, keadaan pikiran yang bertentangan lebih jarang terbentuk. Manusia memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk membentuk setan hati. Lebih jauh lagi, dalam keadaan itu, adalah tabu untuk memiliki anak, atau bisa dengan mudah melahirkan janin iblis. Apa yang disebut janin iblis ini adalah eksistensi yang datang ke dunia yang penuh dengan kebencian dan dendam. Mereka membenci segala sesuatu di dunia, termasuk orang tua mereka sendiri. Jika janin iblis benar-benar muncul, mereka harus dibunuh seketika, atau mereka akan mendatangkan malapetaka. Tentu saja itu benar. Makanya kalau kita punya anak, bisa jadi akan melahirkan janin iblis. Anak-anak Anda yang tersayang akan dibunuh untuk itu, menghancurkan harapan terbesar Anda, kata Longchen. Bagi ras binatang iblis, anak berdarah campuran pertama adalah yang paling penting. Mereka akan mewarisi kemampuan paling surgawi dan akan memiliki peluang tertinggi untuk mewarisi kekuatan ayah dan ibu. Dengan ini, ekspresi Lei Yun'er membaik. Kamu tidak menipuku. Lihat mataku. Longchen menatap mata Lei Yun'er. Lei Yun'er kemudian balas menatap dan jiwanya ditarik masuk. Dia langsung merasakan kekuatan yang membuat jiwanya bergetar. Kamu, kamu benar-benar memiliki iblis hati. Lei Yun'er terkejut, matanya bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan di dalam jiwanya. Itu adalah energi gelapnya, dan itu sama sekali berbeda dari auranya saat ini. Apalagi seseorang seperti Lei Yun'er dengan kemampuan khususnya, bahkan orang biasa pun bisa dengan mudah mengenalinya. Mengapa Anda tidak meminta ahli ras manusia Anda untuk membantu Anda, tanya Lei Yun'er dengan bingung. Orang lain tidak bisa membantu saya. Satu-satunya yang mampu menekan iblis hati ini adalah diriku sendiri. Jadi untuk saat ini, saya tidak bisa punya anak. Tapi kita bisa berteman. Selain punya anak, kita bisa bekerja sama di bidang lain, kata Longchen sambil tersenyum. Lei Yun'er terdiam sesaat. Itu juga baik-baik saja. Setelah Anda menyingkirkan iblis hati Anda, kami dapat mencoba lagi untuk memiliki anak. Aku akan menunggu untuk Anda. Tetapi sementara saya dapat mengesampingkan masalah memiliki anak untuk saat ini, Anda juga tidak dapat memilikinya dengan ras lain. Saya tidak akan menjadi bahan tertawaan bagi ras lain itu. Longchen tersenyum. Tidak masalah. Mendengar jawaban itu, Lei Yun'er juga tersenyum. Semangatnya yang rendah terhapus. Longchen menghela nafas lega di dalam. Sementara ras binatang iblis lebih biadab, karakter mereka juga sangat lugas. Ayo pergi. Kami akan berjalan-jalan di pasar sekret pill hall dan melihat apakah ada yang bagus. Saya dapat menemukan hadiah pertunangan untuk Anda di sana. Lei Yun'er menarik tangan Longchen. Hadiah pertunangan. Longchen memutar matanya. Apakah dia benar-benar memandangnya sebagai seorang istri? Bagaimana dia akan hidup di dunia ini sekarang? Jika Monian mengetahui hal ini, Longchen tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di masa hidup ini. Lei Yun'er hanya setinggi bahu Longchen. Dia melompat dan melompat saat dia memegang tangannya, seperti anak kecil. Mungkin menurut standar umat manusia, pikirannya mungkin setingkat dengan anak berusia 10 tahun. Tapi gadis kecil seperti itu memikirkan anak-anak sepanjang hari, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Saat Lei Yun'er mengobrol dengannya, dia mengetahui bahwa ras binatang iblis memandang warisan mereka sebagai yang paling penting. Itu tampaknya menjadi hal terpenting dalam pikiran mereka, misi terbesar hidup mereka. Binatang iblis juga telah mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang warisannya diturunkan mengandalkan kemampuan reproduksi mereka yang kuat. Itulah mengapa reproduksi sangat penting bagi mereka. Longchen menghela nafas secara emosional di dalam. Di dunia ini, setiap ras memiliki metode bertahan hidup mereka sendiri. Ras binatang iblis seperti ini, dan hal yang sama berlaku untuk ras dunia bawah dan nether. Mereka semua mengandalkan kuantitas untuk menang. Bahkan ras nethergot memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup. Ketika Ming Chang Yue lahir, dia hanyalah kumpulan kekacauan yang mendasar. Dia kemudian dibesarkan oleh nethergot lainnya. Saat itu, dia hanya mengendalikan alam level rendah. Ras nethergot harus tetap bersatu. Ming Chang Yue secara teknis memang memiliki orang tua dan keluarga, tapi itu tidak berdasarkan garis keturunan. Itu didasarkan pada pengendalian hukum di daerah dekat, tujuannya hanya untuk menghindari dimakan oleh kekuatan lain. Belakangan, keluarga itu diserang oleh nethergot dari daerah lain, hampir memusnahkan mereka. Ingin maju, Ming Chang Yue memisahkan kebaikannya dari dirinya sendiri, mengakibatkan Leng Yoyan lahir. Setelah itu, Ming Chang Yue dan Leng Yoyan bergabung dan membalas dendam pada mereka yang menyerang keluarga mereka, menyatukan wilayah itu di bawah komando mereka. Bagaimanapun, setiap ras memiliki kemampuan mereka sendiri untuk bertahan hidup yang memungkinkan mereka bertahan hingga hari ini. Sebagai perbandingan, umat manusia jelas kurang. Kekuatan reproduksi dan tubuh fisik mereka lebih rendah, begitu pula rentang hidup mereka. Tapi mereka masih berdiri di puncak sembilan langit dan sepuluh negeri. Pantas saja dikatakan bahwa umat manusia diberkati oleh Tau Surgawi, dan ras lain selalu berubah menjadi bentuk manusia untuk dikultifasi. Untuk mencapai posisi mereka saat ini tanpa keuntungan lain, hanya bisa dikatakan bahwa itu berkat bantuan langit dan bumi. Long Chen juga belajar sedikit tentang ras binatang iblis dari Leng Yun Er. Dia benar-benar tidak memiliki keinginan licik di dalam dirinya. Apapun yang dia minta, dia akan menjawab. Mereka dengan cepat tiba di sebuah bangunan yang tampak seperti istana kekaisaran. Itu seperti gedung pencakar langit, tampilan kemewahan yang luar biasa. Melihatnya, Leng Yun Er langsung menjadi bersemangat. Ini adalah perusahaan perdagangan awan yang menguntungkan, bisnis terbesar di seluruh bidang bintang surga integral. Mereka memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mari lihat, dia segera menyeret Long Chen. Melihat gerbang besar, Long Chen menghirup udara dingin. Berengsek. 3.409. Ada banyak orang di dalam perusahaan perdagangan awan yang menguntungkan. Sepertinya Long Chen telah memasuki sarang semut. Bahkan di istana raksasa ini, mereka diperas bersama. Meski semua orang sengaja diam, jumlah orang membuat keributan besar di dalam istana. Kedengarannya seperti seluruh istana bergemuruh. Ada tiga level. Tingkat pertama memiliki paling banyak orang, lantai dua memiliki beberapa, dan lantai ketiga memiliki paling sedikit. Leng Yun Er langsung membawa Long Chen ke lantai tiga, dan Ying Bo Kong dengan patuh mengikuti di belakang mereka. Di lantai tiga, seseorang memeriksa pelat identitas mereka. Tanpa status tertentu, seseorang tidak memenuhi syarat untuk memasuki level ketiga. Orang-orang seperti Long Chen dan Ying Bo Kong sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki level ketiga, jadi mereka hanya mendapat keuntungan dari status Leng Yun Er. Lantai ini hanyalah jalan lurus dengan semua jenis barang mewah ditampilkan di sisinya. Ini semua adalah harta karun. Bagaimana kalau aku membelikanmu senjata? Leng Yun Er tahu bahwa Long Chen tidak memiliki senjata, jadi dia menariknya ke salah satu konter pajangan. Ini adalah tampilan raksasa yang mengambil hampir setengah dari jalan. Ada semua jenis senjata di atasnya, semua item King. Ada juga kereta perang, kapal terbang, dan peralatan besar lainnya. Namun, ketika Long Chen melihat harganya, dia menggelengkan kepalanya. Bahkan yang termurah adalah ribuan kristal Immortal King. Yang lebih mahal lebih dari 10 ribu. Meskipun barang-barang raja ini memiliki kualitas yang sangat baik, dia tetap merasa bahwa harganya terlalu mahal. Dia adalah dekan Akademi Cabang ke-7 Akademi Cakrawala Tinggi. Akademi utama telah mengirimkan beberapa item raja untuk ditempatkan di penyimpanan Akademi Cabang untuk ditukar dengan poin. Meskipun mereka membutuhkan poin sebagai harga, Long Chen memang memiliki pemahaman umum tentang harga item raja. Dengan demikian, dia dapat mengetahui bahwa harga item raja ini sedikit tinggi. Senjata apa yang kamu suka? Aku akan membelinya untukmu. Anda harus memilih satu. Saya memiliki lebih dari 30 ribu kristal Immortal King di sini, kata Lei Yun Er. Meskipun Long Chen tidak dapat memiliki anak bersamanya, dia ingin mengurungnya terlebih dahulu untuk saat ini. Itu seperti menerima hadiahnya akan menjadikannya orangnya. Apakah kamu tidak membutuhkan Lightning Spirit Blood Soul Pill? Mengapa kita tidak pertama-tama melihat pil obat, kata Long Chen? Dia merasa item raja terlalu mahal dan dia tidak ingin ditipu. Tidak masalah uang siapa yang dia belanjakan, perasaan ditipu bukanlah perasaan yang baik. Baiklah, aku perlu membeli seribu Lightning Spirit Blood Pills sebagai dasar untuk maju ke Divine Lord. Saya akan melihat berapa banyak yang tersisa setelah membelinya untuk melihat apa yang bisa saya beli untuk Anda, kata Lei Yun Er dengan senyum cerah. Senyum itu lenyap ketika dia melihat konter pil obat. Dia melihat bahwa harga Lightning Spirit Blood Soul Pill adalah 30 kristal Immortal King hanya untuk satu. Sial, ini penipuan besar. Mengapa tidak mencuri dari orang secara langsung saja? Long Chen hampir mulai mengutuk orang karena harga pil ini. Pil jiwa darah roh petir adalah pil obat untuk binatang iblis, khusus untuk binatang iblis atribut petir untuk meningkatkan kekuatan jiwa darah mereka. Formula pil itu rahasia, dan bahan utamanya adalah Lightning Spirit Blood Soul Grace. Itu adalah bahan yang sangat langka. Namun, tidak peduli seberapa langka itu, masih mungkin untuk membelinya. Apa yang mereka jual hanyalah pil obat tingkat 4 tingkat tinggi. Bahkan untuk pil kelas atas, menuntut harga 1 kristal Immortal King sudah sangat mahal. Agar aula pil suci berani menuntut 30 kristal Immortal King untuk satu pil adalah penipuan tingkat tertinggi. Tidak heran jika tempat ini tidak memiliki perusahaan perdagangan Huayun. Jika perusahaan perdagangan Huayun datang dengan harga mereka, tempat ini harus segera ditutup. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu 16 kristal Immortal King untuk satu pil Lightning Spirit Blood Soul Pil? Kenapa tiba-tiba harganya melonjak begitu tinggi, mengamuk Lei Yun Er. Orang yang bertanggung jawab untuk menghadiri mereka adalah seorang tetua berwajah dingin. Dia memiliki sulaman tungku pil ungu di dadanya. Tidak diketahui status apa yang dimaksud di aula pil suci. Penatua dengan acuh tak acuh berkata, Kamu mengatakannya sendiri, itu adalah harga sebelum alam dewa-dewa abadi dibuka. Tiga tahun yang lalu, ladang obat aula pil suci kami mengalami bencana alam di domain puncak ganjil, mengakibatkan sebagian besar rumput jiwa darah roh petir mati. Kerumputan yang masih hidup dipengaruhi oleh gelombang tau surgawi dari bencana alam, yang merupakan penghalang utama dalam memurnikan pil. Karena itu, kemungkinan pembentukan pil turun menjadi kurang dari sepertiga dari angka normal. Dapat dikatakan bahwa 30 kristal Immortal King sudah merupakan harga yang sangat baik yang kami tawarkan hanya karena hati nurani kami. Omong kosong, domain puncak ganjil tepat di samping wilayah kita. Kenapa kita tidak pernah mendengar tentang bencana alam, mengamuk Lei Yun Er. Dia tahu wilayah itu dan belum pernah mendengar apapun yang terjadi di sana. Dia merasa bahwa tetua ini berbohong padanya. Ekspresi tetua tenggelam, dia dengan dingin berkata, apakah masalah aula pil suci kita perlu dilaporkan keras binatang iblismu. Sudah kubilang, bencana alam mengakibatkan harga naik. Beli atau tidak, tidak masalah. Jika Anda tidak membeli, enyahlah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini mungkin hanya mengatakan kebohongan acak, hanya untuk tempat yang dia sebutkan sebenarnya berada di dekat rumah Lei Yun Er. Sekarang dia terungkap, dia segera berubah menjadi bermusuhan. Jelas, tetua ini tidak mengetahui asal-usul Lei Yun Er, atau dia tidak akan mengatakan sesuatu yang membuatnya langsung terekspos. Tetapi bahkan jika dia terungkap, dia menolak untuk mengakuinya. Siapa yang kau suruh enyahlah? Apa menurutmu nama Secret Pill Hall memungkinkanmu menggertak Ras Lightning Falconku? Niat membunuh muncul dari Lei Yun Er. Dia gemetar karena marah. Mendengar bahwa dia berasal dari Ras Lightning Falcon, ekspresi tetua itu langsung berubah. Tapi dia dengan paksa tetap tenang dan berkata, Jadi bagaimana jika kamu dari Ras Lightning Falcon? Apa yang saya katakan adalah fakta. Tetapi karena usia saya, saya mungkin salah mengingat di mana bidang obat itu berada. Apakah Anda berani melakukan sesuatu pada orang tua ini karena masalah ini? Kamu tidak tahu malu. Lei Yun Er menggertakkan giginya dengan marah. Orang ini terlalu tak tahu malu. Dia jelas yang menipu orang lain, tetapi jika dia mengatakan bahwa dia salah ingat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku sudah cukup sopan padamu. Saya akan meminta Anda untuk mencatat kata-kata Anda. Anda harus tahu kata siapa yang diperhitungkan di bidang bintang ini. Selanjutnya, harga pil diputuskan oleh atasan. Kalaupun harganya naik, tidak masukkan tong pak tua ini. Mengapa mempersulit saya, kata yang lebih tua dengan dingin? Kata-kata tetua itu keras namun juga tidak secara langsung menentangnya. Maksudnya adalah karena dia tidak menetapkan harga, bukan dia yang menentangnya. Mereka berdua bisa mundur selangkah dan membiarkan masalah ini beristirahat. Terus memperebutkannya tidak akan menguntungkan siapapun. Lagi pula, di seluruh integral Heaven Starfield, hanya Secret Pill Hall yang menjual pil obat. Lei Yun Er sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Tidak peduli berapa harga yang ditetapkan oleh Secret Pill Hall, orang masih harus membeli pil mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah hasil dari monopoli di pasar. Mereka dapat menaikkan harga hanya dengan mengatakannya, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan. Dibandingkan dengan perusahaan perdagangan Huayun, Aula Pil Suci ini adalah sampah. Oh, putri dari Ras Lightning Falcon yang hebat benar-benar memiliki ekspresi yang jelek. Mungkinkah Ras Lightning Falcon telah menurun dan tidak mampu lagi membeli pil obat itu? Sebuah suara berbahaya terdengar. 3410. Long Chen terkejut. Seseorang benar-benar memprovokasi Ras Lightning Falcon. Dia kemudian menoleh untuk melihat sekelompok wanita jangkung dan agak gemuk berjalan masuk. Yang di depan mengenakan pakaian terbuka. Dia hanya mengenakan pakaian atas pendek dan rok, yang memperlihatkan sebagian besar kakinya. Meskipun dia juga memiliki lapisan tipis bahan seperti kain kasa di atasnya, sebagian besar tembus pandang. Kain tipis yang sepertinya menutupi tubuhnya tetapi gagal itu sangat menarik. Orang tidak bisa menahan keinginan untuk melihat lebih dalam. Wajahnya mempesona, dengan sepasang mata rubah. Meskipun dia berbicara tentang Lei Yun Er, tatapannya yang sangat menawan tertuju pada Long Chen. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menggigil. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan dia merasakan merinding di belakang lehernya. Wanita ini begitu berani mencoba merayunya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Wu Ying, apakah kamu ingin mati? Anda berani mencoba menggertak saya, menuntut Lei Yun Er. Ying Bokong diam-diam berbisik ke telinga Long Chen. Tuan, ini Wu Ying dari Ras Watermaler. Statusnya sama dengan Putri Yun Er. Apa maksudmu statusnya sama denganku? Mereka tidak lebih dari bebek, mengamuk Lei Yun Er. Ying Bokong melompat kaget. Dia telah menggunakan kemampuan surgawi untuk berbicara dengan Long Chen sehingga hanya dia yang akan mendengar, tetapi Lei Yun Er sangat kuat sehingga dia secara tidak sengaja mendengarnya. Dia buru-buru menutup mulutnya dan bersembunyi di belakang Long Chen. Ras Airmaler, itu juga ras yang mulia di antara binatang iblis. Bakat elemen air bawaan mereka membuat mereka terkenal di Integral Heaven Starfield. Mereka tidak banyak kekurangan jika dibandingkan dengan ras Lightning Falcon. Keduanya berasal dari ras burung binatang iblis, tapi mereka tidak ramah. Ras Watermalert berbeda dari binatang terbang lainnya. Mereka bersekutu dengan binatang darat dan binatang bersisik. Seluruh ras binatang terbang adalah musuh bebuyutan dengan ras binatang bersisik, tetapi ras Watermalert sebenarnya menolak untuk berdiri di samping mereka. Itu mengakibatkan banyak ras binatang terbang lainnya memiliki hubungan buruk dengan mereka. Ras Lightning Falcon yang berapi-api khususnya tidak cocok dengan mereka. Keduanya telah bertarung dalam pertempuran skala besar sebelumnya, tetapi ras Lightning Falcon tertekan karena energi petir mereka sebenarnya ditundukkan oleh energi air ras Watermalert. Yang satu lembut dan hambar, sementara yang lain keras dan ganas. Ketika mereka bertarung, kekuatan petir mereka sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari mereka. Akibatnya, itu akhirnya menjadi kompetisi energi inti. Namun, semua yang memiliki energi air, energi kayu, dan energi bumi memiliki cadangan energi inti yang tebal. Tapi kekuatan petir itu liar dan eksplosif. Itu tidak bisa dipertahankan lama. Ketika mereka bersaing dengan energi inti, ras Lightning Falcon lah yang dirugikan. Jadi meski membenci pihak lain, ras Lightning Falcon tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Akibatnya kedua belah pihak saling bermusuhan. Dengan demikian, putri ras Watermalert, Wu Ying, secara alami tidak memberikan wajah apapun kepada Lei Yun Er. Wu Ying tampaknya lebih licik daripada Lei Yun Er. Dia berhasil membuat marah Lei Yun Er hanya dengan beberapa kata, dan setelah itu, dia bahkan tidak memandangnya. Dia berjalan ke arah Longchen dan tersenyum menyihir. Kamu pasti bos Longsan yang menyebabkan keributan di depan gerbang pengujian. Seperti yang diharapkan, Anda benar-benar sosok yang luar biasa. Pria sepertimu seharusnya suka menaklukkan wanita dewasa, bukan begitu. Gadis kecil konyol yang belum dewasa sangat tidak berpengalaman. Mereka jelas tidak memiliki rasa yang sama dengan kakak perempuan sepertiku. Mengapa Anda tidak datang ke Ras Watermalert saya? Kami dapat menawarkan Anda kontrak spiritual tingkat tertinggi. Selama Anda bersedia bertahan di Ras Watermalert saya, saat saya menjadi pemimpin Ras, posisi Anda hanya akan lebih rendah dari saya. Bagaimana menurut Anda? Longchen menatap matanya dan tersenyum dengan jijik. Dia benar-benar melihatnya sebagai orang bodoh. Hanya dari matanya, dia bisa melihat kesombongan dan kelicikannya. Selain itu, dia bisa melihat penghinaan yang dia miliki terhadap umat manusia. Dia sama sekali tidak peduli padanya. Ini hanya memanfaatkannya untuk menamparkan wajah Ras Lightning Falcon. Dia telah diubah menjadi alat. Anda, Lei Yun Er sangat marah sehingga sepertinya dia akan membunuh. Longchen meraihnya, menghentikannya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya pada Wu Ying. Terima kasih banyak atas niat baiknya. Namun, setiap orang memiliki selera masing-masing. Pertama, saya tidak suka yang gendut. Dan yang kedua, saya juga tidak suka yang tua. Kembalilah ke tempat asalmu. Anda, ekspresi Wu Ying langsung menjadi jelek. Senyumnya menghilang dan niat membunuhnya berkecamuk. Tidak masalah apakah itu manusia atau binatang iblis. Tidak ada wanita yang menyukai orang lain yang mengkritik penampilan atau usia mereka. Longchen memanggilnya gemuk dan tua sekaligus. Membuatnya lebih marah daripada jika dia menamparkan wajahnya. Lei Yun Er senang dengan tanggapan Longchen. Setelah itu, dia dengan patuh menempel di sisinya, menatap Wu Ying yang marah. Manusia rendahan, apakah kamu meminta untuk mati? Apakah Anda mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa bahkan dengan dukungan Rush Lightning Falcon di belakang Anda, Rush Water Mallard saya masih bisa membuat Anda mati dengan menyedihkan, teriak Wu Ying dengan marah. Jika aku manusia yang lebih rendah, mengapa kamu memilih untuk datang kepadaku? Bukankah itu berarti Anda bahkan lebih rendah? Kami hanya berbicara tentang bisnis. Jika pembicaraan bisnis berantakan, mengapa Anda langsung bermusuhan? Rush Water Mallard Anda benar-benar berubah-ubah. Anda menjadi bermusuhan lebih cepat daripada membalik halaman, bukan, kata Longchen sambil mencibir. Anda, Wu Ying gemetar karena marah. Ketika sampai pada pertengkaran, dia adalah binatang iblis. Bagaimana dia bisa mengalahkannya dengan kata-kata? Bahkan monster tua yang memandang diri mereka terampil dengan kata-kata dibuat untuk memuntahkan darah oleh Longchen, apalagi seseorang seperti dia. Anda apa? Anda datang ke sini dengan niat jahat, jadi mengapa orang lain tidak bisa membalas? Selain itu, saya harus memperingatkan Anda, saya, Bos Longshan, benar-benar tidak suka ketika orang lain mengancam saya. Selain itu, temperamen saya tidak terlalu baik. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya, peringatan Longchen. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku ingin memprovokasi kamu, Cibir Wu Ying? Tidak banyak. Tapi dengan sifatku yang seperti ini, aku selalu bisa meredakannya setelah membantai beberapa orang. Selama Ras Water Malert Anda memiliki cukup banyak orang untuk saya bunuh, lakukan sesuka Anda, kata Longchen, mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Kata-kata besar, Bos Longshan, bukan. Tunggu saja. Begitu kita memasuki alam dewa-dewa abadi, lihat saja saat aku merobek setiap otot di tubuhmu, kata Wu Ying dengan muram. Kalau begitu aku akan menyediakan wajan, kata Longchen. Untuk apa, tanya Lei Yun-er. Untuk mentraktir musuk Mi Bebek. Wu Ying dan para pakar Ras Water Malert lainnya sangat marah. Tapi Longchen mengabaikan mereka. Dia berbalik dengan lengannya di bahu Lei Yun-er dan kemudian menunjuk ke salah satu pil jiwa darah roh petir. Tolong belikan satu untukku. Penatua di konter telah menonton dengan penuh minat saat kedua belah pihak bertarung. Melihat itu sudah berakhir, dia sedikit kecewa. Kamu hanya membeli satu, dia bertanya. Saya ingin membelinya sekarang untuk melihatnya, kata Longchen. Membeli satu biasanya tidak diizinkan, karena Anda harus membeli setidaknya sepuluh sekaligus. Tetapi karena status Lei Yun-er, sesepuh tidak keberatan menjual Longchen hanya satu. Haha, Ras Lightning Falcon sekarang sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak bisa membeli pil obat yang penting. Saat itu, Wu Ying sekali lagi memprovokasi mereka. Reta, saat itu, semua orang terkejut melihat Longchen menghancurkan Lightning Spirit Blood Soul Pill di tangannya. Terima kasih. Terima kasih.